Pemilu mas, maaf dan jangan ditiru pikiran saya Terus terang aja, saya tuh gak senang dengan pemilu ini Kalau kita pikir ya, berapa puluh kali pemilihan umum Indonesia itu Sejak merdeka itu, loh kok semakin jelek keadaannya Logikanya kalau sudah hak rakyat diberikan untuk nyoblos memilih pimpinan negara Itu kan mesti memilih yang terbaik Tapi nyatanya tidak, artinya apa? Artinya kita tuh bertentangan dengan kultur naluri leluhur kita Kayalannya yang, kayalan kakek ini, nanti gak usah ada pemilu Saya jamin rakyat terkecil sampai di pelosok daerah-daerah Pasti hidupnya tenang, subur, makmur, ayem Yang saya mohon maaf ini, mudah-mudahan gak benar Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden Mungkin gak akan lama di dunia ini Karena saya ngerti, wataknya orang sana itu saya ngerti Supaya Maaf ya, itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas Tidak lama itu artinya umurnya Supaya si Gibran ini menjadi RI1 Jauh-jauh dari daerah Tuban Datang ke rumah yang, ini berkat ngajiroso Waduh, yang itu gak pernah tidur Malah, tiga hari yang lalu tuh ada orang dari Lampung Namanya Pak Tukimin Datang kesini tuh, nuangis gugluk di lemah depan itu Terus cari saya di Singosari Katanya, apa ini rumahnya Mbah Jati Ditemui cucu saya, enggak, nuang Semana Mbah Jati, saya pengen soan Waduh, di depan, di sana Dan dikasih itu, dikasih alamat Datang di sana Intinya bahwa Pak Tukimin itu dengan mengikuti Viralnya adik-adik di ngajiroso ini Tersentuh hatinya Pengen ketemu dengan yang jati Setelah di sini tuh Waduh, gak pernah tidur Semalam itu dengan saya Diskusi aja Saya seneng, saya setengah mati Syukurlah Berkat ngajiroso Pikiran-pikiran kakek yang sudah tua itu Bisa sambung lagi dengan generasi Generasi muda Karena Bagaimanapun Negeri ini Kuat dan tidak ini tergantung dari Spirit dan mental manusianya Oke 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 Kedatangan kita kali ini itu Memang agak anim bahas masalah Sedikit politik ini Terkait kemarin Pesta Demokrasi Pemilu yang kemarin Itu Ada Beberapa orang Beberapa kelompok Yang mengatakan Bahwa Pemilu kemarin Itu ada indikasi Kecurangan Gitu Saya mau minta tanggapannya Yang jati Kira-kira menurut yang jati Menurut pandangannya Yang jati Kira-kira apa Kayak Kayak itu Monggo ya Secara umum mas Terus terang aja Yang ini kan Sudah Mengalami Tiga zaman Jaman pada Waktu revolusi Jaman Kemerdekaan Jaman reformasi Sampai Jaman yang Tidak jelas ini Kesimpulannya Bahwa negeri ini Semakin lama Semakin Secara politik Tidak gagah Dan tidak jelas Secara ekonomi Kita juga banyak ketergantungan Yang akhir-akhir ini Masalah beras Negara agraris Negara subur Gemari Pahlos Jinawe Tapi berasnya Bingung Setelah mati Masalah kebudayaan Kita itu adalah Sentral Sentral Timbulnya Budaya-budaya Yang adiluhung Tapi kenapa Akhir-akhir ini Kebudayaan Ambiar Tidak karu-karuan Saya pakai istilah Ambiar Karena ini Sulit ya Ditentukan Budaya itu yang bagaimana Karena anak muda itu Juga tidak senang Sama orang tua Anak-anak muda sekarang Tidak karu-karuan Itu kan karena orang tua Yang tidak bisa menata kita Ada yang begitu Ya setelah ini saja Ya tidak ada apa-apa Berarti adik-adik itu bagus Pikirannya kreatif Tapi bagaimanapun Yang tua dengan Yang muda itu lain Bedanya apa Yang tua pernah menjadi muda Yang muda tidak pernah menjadi tua Bedanya di situ Jadi yang tua itu hanya bisa menyampaikan Pengalaman-pengalaman saja Itulah Tentang pemilu mas Maaf Dan jangan ditiru pikiran saya Terus terang saja Saya itu tidak senang Dengan pemilu ini Kalau kita pikir ya Berapa puluh kali pemilihan umum Indonesia itu Sejak merdeka itu Loh kok semakin jelek keadanya Logikanya Kalau sudah hak rakyat diberikan Untuk nyoblos Memilih pimpinan negara Itu kan mesti memilih Yang terbaik Tapi nyatanya tidak Artinya apa Artinya Kita itu bertentangan Dengan kultur naluri Leluhur kita Kayalannya yang Kayalan kakek ini Nanti gak usah ada pemilu Saya jamin rakyat terkecil Sampai di pelosok daerah-daerah Pasti hidupnya tenang Subur makmur Ayem tentrem Betul mas Betul Zaman Modopait itu Belum ada apa-apa Tapi mulai desa-desa itu Semua tenang Damai Karena siapa yang kuasa Yang kuasa itu adalah Rakyat Mereka harus diberi Kemerdekaan Sesuai dengan Kultur budayanya Masing-masing Misalnya tentang padi Sekarang apa ada Orang yang namanya Bersih desa Medek padi Panen kirim Anu Dewi Sri Apa itu Sudah gak ada Jangan dianggap enteng itu Karena hidup ini Ajaran-ajaran di kitab suci Apapun Mengatakan Syarat orang beriman Harus percaya Dengan adanya Gaib Nah itu Jadi ini Gaib itu sekarang Dianggap Lene Dianggap Wah itu kuno Dianggap Untuk macem-macem Sebelum kita hidup Sebelum kakek hidup Di jalan citandui Disini itu Begeblok Begeblok Leluar-leluar Gendrua-gendrua Sudah ada Ga boleh kita sombong Sebagai manusia yang Arogan Dan semuanya sendiri Ya itulah Oleh karena itu Terkait dengan Hiluk-pikuknya Pemilu kemarin itu Saya terus terang aja Mempunyai pikiran Begini Saya tidak begitu setuju Itu karena apa Demokrasi Itu sebenarnya Dilakukan oleh Senayan Yang namanya MPR MPR berpikir Disampai Diberikan kepada DPR DPR disusun Menjadi undang-undang Dan peraturan Ya Logikanya seperti itu Lalu Berkaitan dengan Yang akhir-akhir ini Terdengar suara Pemakzulan Ya Pemakzulan itu artinya Sudah dannya Tidak percaya Kepada pimpinan negara Itu juga Baik-baik saja Menurut saya Malah yang terbaik Karena apa Satu Negara ini Sebenarnya sudah lama Bukan negara Pancasila lagi Kan rektor-rektor Pemikir-pemikir Intelektual-intelektual Tidak sampai di situ Pikirannya Tidak sampai di situ Buktinya Kalau sudah kita Tidak negara Pancasila lagi Itu apa Pancasila itu Sudah paripurna Ya Kita harus Kembali Menjernihkan Peristiwa 1965 1965 Mungkin ada Ada yang ada Masih kecil Atau ada yang Belum Belum lahir Ada ya 1965 Itu adalah Titik Klimak Pada waktu Indonesia itu Dihancurkan oleh dunia Diancurkan oleh dunia Karena apa Karena waktu itu Peristiwanya 3G30S 3G30S Tapi 1 Oktober Terus oleh Orde Baru Dipindah menjadi 30 September Bung Karno mengatakan Gestok Karena peristiwanya Jam 2 malam Nah Kenapa dirubah menjadi Menjadi tanggal 30 September Karena Orde Baru Mempunyai pikiran Satu Tanggal 30 September Tahun 60 Bung Karno itu pidato Di perserikatan Bangsa-bangsa We have the Five principles Of Indonesia Believe of God Nationalism Humanity Democratic And Social Justice Percaya kepada Tuhan Kebangsaan Kemanusiaan Demokrasi Keadilan Sosial Titik Dan Wakil-wakil dunia Di PBB Tepuk tangan Gemuruh Gemuruh Tepuk tangan Itulah Lalu Kelanjutannya Bung Karno Tidak hanya sekedar Pidato saja Tapi lalu Dibentuklah satu Kekuatan Asia dulu Asia Afrika Amerika Latin Lalu Bung Karno Mengadakan Senayan itu Ganevo Game of the New Emerging Forces Tepuk tangan Jadi bangsa Asia minimal Harus Guyup Dan Rukun Lewat Kesenian Olahraga Dan Olahraga Dan Budaya Tepuk tangan Menanam Menanam yang baik Didateng Itu saja Sudah Sudah Senengnya Setengah Mati Jangan Dateng Ke rakyat Ketengah-tengah Kaum Marhin Tapi ada Motivasi Tidak bisa Motivasi Misalnya Demikian Dateng Di tengah-tengah Orang Miskin Membawa Amplop Lalu rumah-rumah Digedori Masing-masing Rumah orang Miskin Diberi Amplop Seakan-akan Berjalan Sendiri Padahal Desa itu Sebelum Dimasui Pimpinan Negara Itu Wah Ajudan-ajudan Rangku Pengawal Sudah Full Nah Itu kan Main Drama Badutan Caranya Jawa Timur Terus Kira-kira Untuk Angket Yang Sekarang Itu Ragi Rame Itu Kira-kira Ada Kemungkinan Atau Berapa Persen Kira-kira Untuk Bisa Memaksudkan Pak Jokowi Saya Itu Disamping Berpikiran Secara Dialektis Ya Saya Itu Penganut Ajaran Bung Karno Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Rekan-rekan Pengikut Bung Karno Karena Takut Mempelajari Tentang Marksisme Marksisme Itu bukan Komunisme Marksisme Itu Filsafat Teori Dialektika Dialektika Itu kehidupan Tese Anti Tese Sintese Ini dulu Bukan kursi Ukir Begini Ini dulu Pohon Ditebang Menjadi Balok Balok Diukir Menjadi Menjadi Ini Karya Marksis Ini Ukir Ukiran Ini Semua Yang Kita Pakai Itu Karya Marksis Artinya Pikiran Kita Dibuat Untuk Cerdas Dari Sesuatu Yang Murah Yang Kira-kira Tidak Bernilai Menjadi Sangat Bernilai Tese Itu Sekarang Indonesia Sekarang Kondisinya Satu Seperti Yang Saya Katakan Politik Sudah Tidak Jelas Bagaimana Ekonomi Sudah Tidak Jelas Kebudayaan Semakin Tidak Karu-karuan Tawuran Dimana-mana Di Desa-desa Banyak Peristiwa Macem-macem Yang Aduh Ngenes Kalau Lihat TV Tiap Hari Itu Ini Kondisi Lalu Anti Tesenya Apa Kembali Ke Budaya Dasar Dengan Jalan Pelan-pelan Sabar Dan Platen Misalnya Di Desa-desa Itu Disarankan Untuk Rajin-rajin Ketempat Danyangan Danyangan Danyang Itu Dari Kata Dat Yang Dat Itu Material Yang Lebut Yang Itu Tinggi Dan Itu Siapa Itu Leluhur Kita Purwantoro Ini Yang Babat Siapa Tuban Yang Babat Siapa Tempat Itu Di Belihara Dengan Baik Itu Salah Satu Budi Pekerti Dan Leluhur Itu Jangan Dianggap Sudah Didoakan Meninggal Lalu Di Ruang Yang Lain Tidak Tetap Sokmanya Itu Tetap Aktif Buktinya Lewat Ngaji Roso Dulu Pernah Saya Viralkan Tentang Bung Karno Dengan Bukti Bukti Manusia Sekarang Hidup Bung Karno Meninggal Tahun 71 Tapi Tahun 76 Bung Karno Menemui Seorang Marinir Di Timur Timur Pernah Viral Dengan Jiroso Waduh Penontonnya Bukan Menibatnya Itu Bukti Leluhur Kita Juga Begitu Makanya Rumah Hayang Itu Selalu Saya Bersihkan Cucuk Saya Telatin Kalau Jumat Lagi Di Ruang Tengah Itu Selalu Ada Saji Kinang Kinangan Dan Sebagainya Itu Rasa Etika Dan Sopan Santun Sehingga Leluhur Itu Melindungi Kita Secara Langsung Dan Secara Tidak Langsung Apalagi Dik Kalau Boleh Saya Menangkap Tadi Yang Jati Itu Secara Implisit Sepertinya Mengatakan Bahwa Perilaku Politik Yang Kebetulan Sekarang Pak Jokowi Sebagai Presiden Kita Itu Sepertinya Bertentangan Dengan Kaedah-kaedah Demokrasi Yang Saya Ngaparkan Tadi Betul Tadi Saya Mohon Tanggapannya Nah Pertama Sebenarnya Pak Jokowi Itu kan Dulu Saya Juga Menjadikan Orang Tujuh Dari Jawa Timur Dari Mojokerto Bukan PDIP Bukan Orang Solo Yang Menjadikan Sampai Saya Tidur Di Kebun Binatang Waktu Mencalonkan Menjadi Gubernur Di DKI Saya Tidur Di Ragunan Di Kebun Binatang Karena Di hotel Apa Untuk Bayar Orang Tujuh Buat Kemah Tidur Di Sana Untuk Apa Untuk Memohon Kepada Sang Maha Kuasa Mudah Mudahan Priayai Satu Ini Nanti Betul Berjalan Dengan Lancat Begitu Mencalonkan Menjadi Presiden Saya Tidur Di Atas Monas Teman Tidak Boleh Masuk Kalau Saya Bisa Masuk Terus Ada Baru Terus Saya Dibisik Sama Leluhur Tugas Beliau Itu Adalah Nisi Waktu Di Politik Di Indonesia Sekarang Masih Stagnan Karena Setelah 65 Itu Belum Dikembalikan Lurus Bagaimana Yang Sudah Itu Waktu Periode Pertama Hebat Hebat Periode Pertama Setelah Periode Kedua Sudah Mohon Maaf Mungkin Lingkungan Lingkungan Dan Intelektual Yang Ada Di Kiri Kanannya Ini Sudah Lain Lagi Kalau Menurut Hemat Saya Sekarang Justru Malah Dimanfaatkan Dari Kebingungan Dan Ketidak Tahuannya Untuk Memimpin Apalagi Sekarang Itu Mohon Maaf Setelah Anaknya Dipaksakan Si Gibran Mohon Maaf Dipaksakan Untuk Menjadi RI2 Lewat Pak Prabowo Itu Itu Saya Berkayal Berkayal Bayangan Saya Mohon Maaf Ini Mudah-mudahan Tidak Benar Nanti Kalau Misalnya Pak Prabowo Menang Menjadi Presiden Mungkin Tidak Lama Di Dunia Ini Karena Saya Ngerti Wataknya Orang Sana Itu Saya Ngerti Supaya Tidak lama Itu Bisa Diperjelas Tidak lama Artinya Umurnya Supaya Si Gibran Ini Menjadi RI1 Saya Man Bayang Saya Man Sebagai Warga Bangsa Indonesia Yang Sudah Berkeluarga Dan Sudah Dewasa Kalau Kita Dipimpin Anak Kemarin Sore Yang Tidak Pengalaman Di Politik Lalu Cartor Di Kelas Dunia Apa Nggak Dibuat Mainan Republik Indonesia Ini Kayalan Saya Sampai Disitu Dan Teori Dialektika Marx Tadi Itu Itu Karena Sana Enggak Menggunakan Teori Marx Dianggap Marx Marx Komunis Marx PKI Marx Bukan Marx itu Berdiri Sendiri Tese Antitese Sintese Tesenya Gibran Dicalonkan Antitesenya Kalau nanti Menjadi Presiden Apa Pasti Dibuat Mainan Negara Ini Pasti Dibuat Mainan Karena Apa Karena Masih Banyak Kommerat Kommerat Oligarki Oligarki Yang Bermasalah Banyak Taipan Taipan Yang Menggelembung Keduit Besar-besaran Di Jakarta Kalau Saya cermati Sehari sepintas Lalu Duit yang Dicetak Di Indonesia Ini Mas 80% Gerombol Di Jakarta Berombol Terpusat 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 Di Jakarta Ada Ditaruh Singapura Ada Ditaruh Di sini Berputar Di sana Untuk Mendirikan Perusahaan Supaya Ada Tenaga Kerja Itu Tidak Masalah Tidak Kita Kerajaan Itu Rame Secara Rasional Sekarang Ini Kalau Indonesia Itu Pemerintah Waras Penduduk Indonesia Itu 360 Juta Kurang Lebih Kekayaan Laut Kekayaan Hutan Kekayaan Mineral Dan Semua potensi Kekayaan Negeri Ini Manusia Indonesia Tidak Bekerja Satu bulan 6 juta Megang Duit Per orang Meskipun Tanpa Bekerja Sangking Kayanya Negara Kita Dan Ini Nanti Kita Hanya Menunggu Seseorang Satro Pinile Satro Pinile Tidak Takut Mati Demi Rakyat Tentang Kakek Leng Beker Tua 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 Susah Susah Maaf Yang Ada Sebagian Orang Itu Yang Mengatakan Bahwa Mas Gibran Itu Termasuk Menurut Mereka Satro Pinile Menurut Teng Satro Pinile Itu Retorika Bahasa Retorika Politiknya Penampilannya Itu Misik Tidak Dan Berpolitik Itu Tidak Bisa Disulap Tidak Bisa Disulap Orang Yang Merasa Dirinya Terpanggil Demi Kepentingan Bangsa Rakyat Masyarakat Tidak 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 Terkait Kalau Nanti Memang Terjadi Pemaksulan Pada Pak Jokowi Kira-kira Dampaknya Entah Itu Baik Atau Buruknya Apa Dampaknya Bukakan dengan Kartu Tarot Saling ada yang anggap bener Apa Sampai jabatan Tidak Jadi Di akhir Masa dia masih kuasa Ada digamalkan Rakyat itu Saling gebuk Saling pukul Yang anggap gitu Oke Yang Ancaman terbesar Sebenarnya Pada bangsa ini Kan sebenarnya Bukan Bom nuklir Bukan virus Tapi para Penjilat-penjilat Yang istilahnya Memanfaatkan Karena mereka Ada di Ring 1 RI 1 Itu kan banyak Dari mereka itu Ingin mencermuskan Sebenarnya Arah Arah mungkin Arah negara ini Bangsa ini Menjadi Negara yang Dikdaya Negara yang maju Tanggapannya Yang gimana Terkait dengan Sebagian Kolongan-kolongan Tersebut Ya yang Sampaian itu Pertanyaan itu Sudah merupakan Jawaban Dari lingkungan Ring 1 Ring 2 Itu sebenarnya Mengharapkan Negeri ini Itu masih Berada Dalam keadaan Yang stagnan Ngambang Dan tidak jelas Oleh karena itu Didoronglah Si Gibran Untuk Bisa menjadi RI 1 Untuk Numpak Pak Prabowo Dulu Nah Mudah-mudahan Nanti kalau Mas Prabowo Itu misalnya Jadi Misalnya jadi Itu Mudah-mudahan Beliau sadar Akan Maaf ya Saya pakai Istilah Menebus Kekurangan Kesalahan Yang dulu Pernah dilakukan Baik Beliau Ataupun Lingkungan Ataupun Warganya Misalnya Jadi Kok semacam Itu bisa juga Lebih Webat loh Bisa juga Lebih Webat Tapi ya itu Beliau Faham Paham Kondisi Politik Bagaimana Megang Suatu negara Itu harus Faham Kondisi Politik Tahun 65 Yang menakutkan Itu bukan Pancasila Pancasila Itu tidak Menakutkan Zaman 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 Orde Baru Zaman Orde Baru 32 tahun Yang tidak Pancasila PKI Kan begitu Tapi entoh Ditumbangkan Karena apa Karena blok Barat Oligargi Kapitalis Dan orang-orang Yang berpihak Kepada Kejahatan Yang dibenci itu Apa Marhanisme Bukan Pancasila Marhanisme Yang dibenci itu Dan orang-orang Teman-teman saya Dari golongan Marhenis Juga Tidak berani Mengatakan bahwa Bung Karno Pernah mengatakan Marhanisme Adalah Marksisme Yang diterapkan Di Indonesia Artinya Apa Teori Itu Ideologi Itu Ada Teori Ideologi Dinamika Dan Sekarang Ajaran Bung Karno Yang diterapkan Siapa Daratan Cina RRC Itu malah Mengeterapkan Majunya Bukan main RRC Itu Sampai Anak saya Tiap tahun Saya suruh Sekolah Di sana Di Cina Anak Laki Satu-satunya Itu Waduh Dan kita Lihat di viral Cina Itu Sampai Mars Apa Mau dibuat Hunian Di sana Itu Pada Hebat Kalau Memang Politik Itu sangat Dinamis Seperti Yang Jenengan Katakan Tadi Terus Terkait Dengan Dasar Ideologi Pancasila Negara Kita Itu Kira-kira Itu Akan tetap Kokoh Maksudnya Bisa diterapkan Di segala Jaman Atau bagaimana Justru Bisa Karena Lima Dasar Itu Setiap Manusia Di Muka Jagat Ini Pasti Memiliki Dan Bukti Di PBB Tadi Itu Bung Karno Mendapat Tepuan Yang Luas Misalnya Orang Afrika Orang Afrika Itu Bangsa Uganda Itu Hasilnya Itu Hanya Pisang Dan Waduh Sana Itu Karena Klasik Membuat Sabit Membuat Arit Itu Kedul Kedul Sehingga Pisang Itu Senggrek Itu Banyak Yang Jatuh Akhirnya Remok Ekspor Nya Akan Murah Terus Datanglah Orang Dari Belgia Dari Europa Di Sana Kalau Mengambil Pisang Pisang Harus Tajem Supaya Nanti Itu Tidak Rubuh Sehingga Buah Wutuh Akhirnya Di Import Di Import Pisang Pisang Dari Cina Tajem Tajem Tapi Orang Eropa Pinter Orang Ghana Sana Dibagi Dua Dulu Ini Kelompok B Ini Kelompok A Dibagi Pisang Pisang Rata Satu Negara Pelan Pelan Dia Provokasi Ini Yang Uganda Pokoknya Afrika Itu Itu Sebenarnya Negerimu Itu Negeri Nenek Yang Mugumpukan Punya B B Juga Provokasi Negeri Ini Sebenarnya Negeri Tinggal Nenek Yang Mugukan A Akhirnya Apa Dik Bacok Bacok Habis Peduduk Hampir Habis Seperti 65 Yang Lalu Hampir Habis Terus Setelah Itu Akhirnya Disana Setiap Negara Ada Satu Kondisi Yang Abnormal Pasti Datang Wahyu Dari Tuhan Ada Seseorang Yang Datang Diam Diam Dia itu Pergi ke Cina Hei Wong Cino Bangsa Kuntek Merga Pisaumu Merga Berangmu Saling Menghabisi Penduduk Saya Saya Tidak Akan Balas Apa-apa Saya Coba Minta Tolong Bangunlah Kota Dan Negara Saya Supaya Maju Karusino Dibangun Waduh Webat Kuton Itu Webat Bersih We Gedung-gedung Pedungnya Pedungnya Pelan-pelan Maju Sarananya Ekonomi Maju Transportasi Maju Produksi Produksi Maju Cement 데 Pada 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 Kuton Pada 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 Pie Pada Terima kasih.